Halo Bola Swartar, gimana ini kabarnya? Semoga dimanapun Bola Swartar berada, selalu sehat ya pastinya. Nah, baiknya gini sama aku, di sini aku bakal buang berita-berita, informasi-informasi, serta luas-luasang dari sebutan dunia olahraga, baik daya dan negeri, maupun dari luar negeri yang pastinya sayang banget di buat kalian lewatin. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja nih kita mulai ya pembahasannya. Nah, PLA dunia kan udah berjalan selama beberapa hari nih Bola Swartar. Tentunya banyak duel menarik ya yang tersaji, tapi bukan cuma duel menarik doang nih sekarang yang menarik perhatian yang penonton, tapi ada juga nih hal menarik lainnya Bola Swartar, yaitu injury time ya alias tambahan waktu nih. Pasti Bola Swartar pada ngeh lah ya, waktu di duelnya Inggris versus Iran nih, selain skornya yang mencolok ya Bola Swartar, yaitu yang berakhir dengan skor 6-2, ada hal lain juga nih yang mencolok yaitu tambahan waktu alias injury time-nya yang hampir mencapai 24 menit ya Bola Swartar. Nah, kemarin itu, kemarin kan Inggris versus Iran itu mendapatkan tambahan waktu di babak pertama itu 14 menit Bola Swartar, selanjutnya di babak kedua mendapatkan tambahan waktu sebanyak 10 menit ya Bola Swartar. Nah, hal ini nih yang bikin menarik banget, soalnya tambahan waktunya itu hampir 2 digit gitu ya Bola Swartar. Nah, akhirnya ketua komite wasir FIFA nih Bola Swartar, yaitu Pierre Luigi Colina memberikan penjelasan nih terkait hal tersebut. Dia bilang kalau penikmati sepak bola nggak perlu kaget nih akan hal ini, soalnya mereka melakukan ini semata-mata hanya untuk memaksimalkan waktu yang terbulang dalam masa normal seperti itu untuk Bola Swartar. Dia bilang, contohnya nih, misalnya kita mencetak 3 gol dalam foto pertandingan, pasti ada waktu yang terbuang kan waktu selebrasi, nah makanya ofisial mempertimbangkan hal tersebut, makanya memberikan tambahan waktu yang lumayan besar seperti itu untuk Bola Swartar. Sebenarnya bukan di laga Inggris versus Iran aja nih, waktu itu yang tambahan injury time alias tambahan waktunya itu lumayan besar ya Bola Swartar. Contohnya ada juga nih waktu Belanda versus Senegal, selain itu ada waktu Amerika Serikat versus Wils ya, nah kemarin itu juga tambahan waktunya lebih dari 10 menit itu Bola Swartar. Nah, baik-baikin nih, dia bilang sebenarnya ini hanya untuk memaksimalkan waktu yang terbuang dalam masa normal seperti itu Bola Swartar. Nah, gimana Bola Swartar? Udah nggak penasaran lagi kan? Kenapa injury time itu lumayan lama atau lumayan besar nih? Nah, udah dijelaskan nih sama Ketua Komite Wasit FIFA ya Bola Swartar. Oke deh, segitu dulu nih informasinya, semoga informasinya bermanfaat. Makasih udah nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau udah di like, di komen, dan subscribe, jangan lupa tuh pencet tombol loncengnya, biar kalian nggak ketinggalan informasi dan video menarik lainnya dari kita. Oke, sekali lagi, makasih udah nonton video ini, I'm signing out, see you on the next video. Bye-bye. Salam sehat ya Bola Swartar. Selamat menikmati.